8 TKP 8787 Lombok Pati Di balik keberhasilan akademik dan kesempatan emas terdapat kisah tersembunyi tentang penerima beasiswa KIP yang terjebak dalam pusaran hedonisme dan kemewahan Dalam investigasi ini kami dari kelompok 3 mengambil tema gaya hidup hedon KIP kuliah Kami berharap investigasi kami ini dapat menginspirasi perubahan dan menciptakan kesadaran tentang pentingnya integritas dalam memanfaatkan kesempatan beasiswa KIP Tak ada yang bisa menandingi kekuatan dunia digital terutama media sosial yang mempercepat penyebaran informasi Tuh lihat deh beberapa cuitan dari pengguna Twitter yang membagikan cerita mengenai para penerima KIP yang terlihat hedon Melalui cuitan-cuitan mereka terlihat adanya indikasi penggunaan dana beasiswa KIP untuk hal-hal yang jauh dari tujuan aslinya Ini kemudian menimbulkan pertanyaan Apakah penerima KIP ini benar-benar memanfaatkan kesempatannya dengan baik? Apakah dana digunakan secara tepat dan bertanggung jawab? Dalam investigasi ini kami akan menggali untuk melihat apakah ada kebenaran dari cuitan tersebut Kami akan melibatkan pihak terkait melakukan wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP Ketua Dema Fakulas Dawa serta Wakil Dekan 3 Bagian Kemahasiswaan Menurut Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau bisa disebut Puslatik Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah adalah jaminan negara mengenai keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup bulanan yang diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat ekonomi dan akademik Selain itu, untuk pengertian head-on sendiri dikutip dari Celebrities AD Head-on adalah perbuatan atau perilaku seseorang yang suka sekali berfoya-foya dalam menghabiskan uang atau biasa disebut dengan boros Head-on juga berarti gaya hidup bermewah-mewah atau suka mengambur-amburkan uang Di UIN Sunan Kalijaga sendiri menerima Biasiswa KIP berdasarkan surat pengumuman yang diunggah pada website Universitas tentang Pendaftaran Biasiswa KIP tahun 2020 Hasil seleksi berkas pendaftaran Biasiswa KIP terdapat 437 orang Hasil seleksi administrasi dan tes wawancara Biasiswa KIP kuliah 2022 terdapat 612 mahasiswa Untuk syarat dan ketentuan penerima KIP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut Untuk kriteria umum Yang pertama, harus warga negara Indonesia Yang kedua, terdaftar sebagai mahasiswa S1 semester 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 2022 atau 2023 Yang ketiga, tidak berstatus sebagai penerima Biasiswa dari sumber lain Untuk kriteria khusus ketentuannya antara lain Satu, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga lulusan MA, SMA, atau SMK atau bentuk lain yang sederajat yang lulus 3 tahun terakhir lulus tahun 2020, 2021, dan 2022 Yang kedua, memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah Yang ketiga, mahasiswa yang terdampak COVID-19 dikarenakan status orang tua atau wali meninggal dunia dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK Yang keempat, mahasiswa defable yang mengalami cacat bawaan atau akibat kecelakaan dan dapat mengikuti studi secara baik Yang kelima, tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan organisasi anti-Pancasila dan NKRI dan tidak mengikuti paham keagamaan yang radikal dibuktikan dengan kesediaan menandatangani penandatangan fakta integritas atau kontrak perjanjian Yang keenam, sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah Yang tujuh, memiliki prestasi akademik baik dibuktikan dengan rekomendasi kepala sekolah atau madrasah Yang kegelapan, dinyatakan lulus dan diterima di UIN Sunan Kalejaga Yogyakarta melalui jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Sunan Kalejaga Yogyakarta tahun akademik 2022 atau 2023 Dan yang kesembilan, bersedia mengikuti program Mondo di pesantren yang sudah ditentukan oleh UIN Sunan Kalejaga Yogyakarta minimal satu tahun pada tahun pertama Untuk fakultas dakwah sendiri mahasiswa yang menerima KIP pada tahun 2020 ada sebanyak 62 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 78 orang Selanjutnya, kami sudah menemui 5 mahasiswa penerima KIP yang terdiri dari 3 angkatan Angkatan 2020, 2021, dan 2022 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Atas kesediaan mereka, kami akan berbincang dengan mahasiswa tersebut Proses awal pendaftaran ya Kalau bisa ingat dulu ya Proses awal pendaftarannya itu kayak ada pemberitahuan dari kampus ada edaran cuma entah dari pihak kampusnya atau dari AU pribadi yang kurang nyari info jadi pendaftaran yang tak terima itu kami tiga penutupan jadi untuk menyiapkan segala berkas kayak rasanya kurang gitu nah, keuntungnya aku sudah menyiapkan berkas dari lama sudah siap gitu berkas jadi sudah tinggal upload lah untuk seleksi sendiri yang pertama saya ingatku ada seleksi berkas pemberkasan yang kedua ada seleksi wawancara jadi setelah berkas masuk nanti ada wawancara dari pihak kampus pihak TU tentang apakah berkasnya sesuai dengan yang di upload itu pemberkasannya sebelum pengumuman UKT jadi pemberkasan KIP masuk habis itu pengumuman UKT habis itu baru wawancara KIP jadi kayak kita udah tau dulu UKTnya dapet berapa baru KIPnya keluar nah pas posisi itu kayak karena pandemi juga jadi wawancaranya wawancara online pihak telepon seluler lah ditanyain pendapatan orang tua berapa terus ekonominya berapa apakah datanya sesuai terus golongan UKT yang didapet sebelum dapet UKT KIP tadi jadi itu nah saat sudah selesai katanya ada survei di rumah untuk cek link rumah tapi ditungguin mungkin karena kondisi juga akhirnya tidak ada cek link di rumah dan kita harus minggu atau dua minggu itu hasil KIP pengumumannya keluar dan alhamdulillah keterima terus memang ada ada tawaran syaratnya itu ya orang tua bukan bagian negeri terus tidak mampu dalam bidang ekonomi dan lain-lain aku cari tahu nih syarat-syaratnya gimana terus aku kumpulin dari foto rumah terus penghasil orang tua terus jumlah tanggungan dan lain-lain harta benda nah udah saat itu di tahun itu juga sebelum mendapatkan golongan UKT kan aku diterima nih jadi masih so win KPI win suka gitu dari saat itu aku melihat tawaran itu dan memang langsung aku input tuh berkas-berkas yang udah kumpulin dan ya alhamdulillahnya lolos jadi memang aku masukin suka di jalur mandiri itu pas baru masuk memang udah termasuk mahasiswa yang menerima KIP jadi bukan yang masuk dulu bayar UKT terus aku dapat terus dibalikin uangnya itu enggak jadi memang dari awal daftar tuh udah aku persiapkan berkas-berkasnya di 2020 dan ya akhirnya aku ternyata termasuk salah satunya yang mendapatkan yang besar teman-teman yang gak lolos dan sebagainya tapi alhamdulillah saya lolos saya melakukan wawancara itu di wawancara kurang lagi 10 menit langsung kalau saya langsung ke Pak Fajarnya kita bilangnya in kenapa mendaftar mendaftar terus apa kontribusi saya ketika saya berhasil lolos dan mendapatkan berusaha IT ini gitu terus juga ditanyakan juga terus langsung berkasih sebelumnya terus kemampuan gitu terus apa yang saya berikan kudusinkan kepada fakultas dan universitas kewajiban memungkinkan hak dan kewajiban pertama haknya adalah yang pasti bebas dari uang kuliah tunggal atau UKT selama 8 semester maksimal 8 semester terus yang kedua dapat biaya hidup setiap semesternya nah itu salah satunya kemudian juga biasanya ada kayak kegiatan-kegiatan kampus gitu kalau mau ikut mentoring-mentoring itu cuma sebagian beberapa gitu nah kemudian kewajibannya pasti ya namanya ada kewajiban anak AIP itu yang paling penting IPK-nya eh IP-nya setiap semester itu minimal 3,25 gitu jadi gak boleh kurang dari itu kalau misalkan kurang dari itu misalnya per semester ya langsung digantiin sama yang cadangan-cadangan waiting list tadi yang pertama jadi IPK-nya memang harus dijaga 3,25 mungkin kalau untuk FDK ya asal gak aneh-aneh aja itu cukup mudah gitu untuk didapetin tapi kalau buat teman-teman yang lain kayak di Febi di Teknik itu susah sih katanya jadi harus berjuang gitu supaya bisa dapat segitu jadi anak-anak AIP pertama jaga IPK terus yang kedua kewajiban mondok 1 tahun gitu mondok 1 tahun itu jadi pondoknya juga sudah ditentukan jadi setiap anak-anak AIP itu wajib mondok 1 tahun kayak gitu terus yang ketiga apa ya tidak boleh menikah selama menjadi penerima beasiswa kayak gitu jadi selama menjadi penerima beasiswa itu gak boleh nikah sampai lepas semester terus apalagi ini ya pastinya ikut kontribusi setiap dibutuhkan sama fakultas atau universitas di kegiatan-kegiatan kampus dan yang terakhir yang gak ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh lah gitu kayak narkoba atau ikut di apa sih namanya yang tidak yang memerangi Pancasila gitu pokoknya ikut organisasi yang memerangi Pancasila kayak gitu selebihnya itu aja sih jujur gak apa-apa nih ya terbuka aja jujur kalau KIP itu nominalnya bisa dibilang kecil ya karena kalau dari aku 700 per bulan itu hanya cukup untuk mungkin uang kos dan transport jadi sisa uang makan dan uang kebutuhan lainnya aku cari sendiri jadi mungkin kritikan juga mungkin kepada pemerintah untuk lebih menunjang lagi gitu ya untuk pelajar maupun masiswa nominal KIP ini bisa ditambah gitu karena kalau dari aku sendiri bukannya gak bersyukur ya tapi realistis aja kalau 700 per bulan itu hanya untuk live-in kos aja gitu dan mungkin transport sisanya ya kalau kan banyak tuh masiswa kitor kayak makan dan mungkin tugas-tugas kelompokan butuh iuran dan lain-lain itu mungkin kita harus hari sendiri juga sebagai siswa kalau saya di Beijing itu berarti kan melodi 4,2 ya kayaknya cuma 2 pembayaran kos selama 6 bulan ya itu langsung saya pembayaran di awal gitu kan ketika mendapatkan langsung selama 6 bulan itu yang selesainnya untuk tambah-tambahan uang peseharian gitu-gitu karena mungkin dari orang tua saya alhamdulillah masih mampu untuk menyirim gitu kan tapi ya kurang lebihnya saya adari KIP bersebut jadi pembayarannya KIP membantu terobatnya kebutuhan saya di sini ya pasti kalau ada tantangan pasti ya namanya kita menerima beasiswa pasti ada yang menerima tantangan entah bisniswa apapun itu menurut aku pasti ada terkhusus KIP KIP di UIN itu kuatannya cukup sedikit ketimbang di kampus-kampus lain jadi emang jadi penerimanya aja itu benar-benar harus dijaga gitu rasa bersyukurnya harus bersyukur juga terus juga harus menjaga juga supaya masih tetap dapetin itu kayak ya pertama tadi nilai gak bisa males-malesan kuliah karena ada nilai IP yang harus dijaga terus juga mau gak mau kita harus bisa memberikan gak cuma prestasi akademik tapi non-akademik juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita juga kepada kampus kayak gitu dan yang pasti gak bisa bukan gak bisa sih maksudnya benar-benar harus menjaga berlaku di kampus maupun di luar kampus karena bawa nama baik dari bisniswa itu sendiri ada salah satu temanku di Prodi dia memang mendaftar juga cuman dia ditolak karena orang dia orang tuanya satu udah meninggal ayahnya udah meninggal cuman dari ibunya memang kerja juga kan saat itu dia ceritakan dia memang memfoto rumah dan lain-lain nah memang rumahnya itu bisa dibilang rumah yang besar atau mewah gitu jadi mungkin dia ngomong ke aku kalau salah satu tidak lulusnya itu karena rumah mungkin karena rumah dia termasuk yang bagus gitu bisa dibilang mungkin dari orang tua PNS kemudian dari rumah jadi itu mungkin ada beberapa teman-teman sendiri rumahnya itu bisa dibilang peninggalan dari nenek atau itunya bisa dibilang itu rumahnya layak gitu kan tapi untuk orang tua sendiri itu penghasilannya bisa dibilang pas-pasan coba untuk makan aja dari segi itu juga itu jadi penilaian yang bisa dibilang mengurangi nilai karena rumahnya bagus tapi sebenarnya penghasil orang tua nya tidak terlalu tinggi juga gitu saya itu buat teman-teman di kenalan saya itu salah satu kesulitan yang kendala di bagian rumah sebenarnya dia juga dari pendapatan saya itu layak mungkin dari segi penilaian berkas bekas itu tidak kuas jujur malah banyak teman-teman yang bilang aku yang seperti itu karena mungkin karena aku orangnya mungkin gimana ya kalau aku sih pribadi orangnya memang kalau dibilang susah-susah cuman kalau dibilang mati gaya sorry no jadi kayak banyak yang bilang teman-teman kayak gue tuh sering nongkrong aku ya aku dibilang sering nongkrong hp-nya bagus tapi aku bisa jawab sorry wakil itu cuma aku bayarin buat cepat tinggal disini doang sisa dari itu ya aku cari sendiri jadi terserah teman-teman mau bilang gimana tapi kalau dibilang nongkrong sering juga enggak atau kalau memang sering nongkrong juga kenapa gitu kenapa satu kedua kalau dari hp dimilai kayak kok penerima keep iphone sering kan dapet kata-kata begitu ya emang salah gitu atau iphone juga kan banyak hal-hal yang bisa digunakan gitu kayak misal aku anak jurusan broadcasting dimana kita sering buat konten dan dimana di organisasi aku juga aku sering jadi BTS ataupun apa ya yang ngambil-ngambil gambar yang memang diputuhkan gitu loh jadi hp iphone bukan untuk gaya-gayaan tapi memang untuk kebutuhan dan banyak juga nakib ya aku kasih tau ke teman-teman nih mumpung lagi ada waktu banyak juga nakib kuliah itu yang memang hp-nya itu dia android jenisnya cuman dia harganya pun 5 ke atas gitu jadi yang RAM 8 itu sebenarnya banyak cuman gak tau konotasi dari iphone itu lebih sensitif mungkin ya di jaman sekarang karena memang orang-orang nilainya itu sebagai hp yang mahal kalau dari aku sih menurut aku gak masalah anak kip punya iphone atau gimana pun selagi dia memang tujuannya itu baik gitu loh untuk hal-hal yang berguna bukan untuk gaya-gayaan aja jadi kayak misalnya sama freelance gitu freelance terus magang maga-maga intern gitu atau apa ya freelance sih kayak MC kadang gitu atau ikut projekan dosen saya ngerasa sebenarnya kurang suka yang mbak yang ngerasa lebih ke gak gak deh gitu lebih ke saya tau temen-temen saya yang saya rasa lebih butuh menerima itu gimana keluarganya gimana dia berjuang buat hidup buat ngantur keuangan gimana dia kayak nyari beasiswa sedangkan temen saya yang atau temen saya yang di penerima KIP itu ada yang menerima dan kayak gaya hidupnya tuh jauh dari kata penerima gitu lah jadi kayak ayolah bersyukur ayolah etikanya gitu hargai orang lain kamu dikleng sebagai penerima bantuan kamu dikleng sebagai penerima beasiswa yang dirasa layak dan orang-orang pasti berpikir kamu tuh emang di bawah menengah ke bawah lah ekonominya cuman kok gaya hidupnya gak sesuai dengan apa yang seharusnya ya ya aneh gitu menyakiti hati orang yang melihatnya gitu kan jadi kayak kalau saya pribadi terlepas dari saya emang ekonomi munang ke bawah lalu diajarkan sama orang tua kayak ya apa adanya aja gitu untuk butuhan ya apa adanya baju-baju itu ya gak apa-apa terus barang-barang itu aja gak apa-apa makan juga gak harus yang mewah-mewah yang penting kenyang gitu kan jadi kayak disitu kayak belajar hargain orang lain dan belajar bersyukur kamu tuh udah diterima di KIP apalagi yang saya angkatan agak sebenarnya kan gap year gap year 2 tahun sebagai penerima talat 2 tahun tuh kayak bersyukur banget untuk dibantu dengan KIP ini jadi kayak saya selalu mencoba bersyukur dengan KIP gimana caranya saya tidak menyakit teman saya yang kebetulan gak dapat gitu usi kita gak bisa melihat orang dari covernya aja harus ada kata-kata begitu dan aku setuju karena gak semua orang yang keliatannya mewah atau itu tuh bisa di langsung kita judge itu sebagai orang yang boros atau apa ya apa sih namanya glamour gitu karena kita harus teliti dulu nih dia itu beneran gak nih uang yang dia dapatkan dari komunitas KIP Kuliah itu memang dialokasikan secara bener atau enggak jadi kita memang gak boleh nilai orang dari covernya aja harus bener-bener meneliti ataupun menceritau secara dalam kalau menurutku sih mungkin pemerintah bukan pemerintah sih jatuhnya lebih ke kampus ya kan kampus yang punya W menang besar buat nyelesi mahasiswanya harus lebih selekif lagi kayak gitu karena kadang apa yang dapat yang harusnya dapat malah gak dapat yang dapat yang harusnya gak dapat malah dapat gitu loh jadi ya itu sih tadi kadang memang ada orang-orang dalam yang gunain kebijakan KIP kuliah itu buat ngasih orang itu misalnya kayak tetangganya jadi gak enakan misalnya yang pejabatnya terus ini tetangganya jadi dapat terus juga sogokan-sogokan gitu mungkin pernah denger sih kayak gitu karena kalau di UIN sendiri syukurnya belum pernah denger yang head on tapi dapat UIN rata-rata ya memang mereka pantas dapat tapi kalau di kampus lain ya jelas-jelas orang tuanya mampu orang tuanya masih ada dan bisa dibilang berkecukupan lah tapi malah dapat gitu tapi kan dari kampusnya itu sendiri seleksinya gak apa namanya gak sesuai jadi mungkin kalau misalkan itu kampusnya yang harus lebih dilihat bener gak sudah proses penyeleksiannya kayak gitu berdasarkan wawancara kami mengenai penerima KIP kuliah tersebut kami juga menemukan hal menarik lainnya bahwa banyak mahasiswa yang gagal di seleksi KIP kuliah ini dari latar belakang yang tidak mampu beberapa data yang mereka lampirkan tidak begitu kuat untuk lolos KIP kuliah beberapa diantaranya adalah hanya memiliki SKTM rumah bagus tetapi penghasilan tidak mencukupi dan sebagainya untuk mengetahui lebih jauh mengenai KIP dan pandangan mengenai fenomena penerima KIP kuliah head-on ini kami berhasil menemui Ketua Dema Fakultas Da'wah periode 2023 yaitu Muhammad Rafli dan Bapak Fajar Hatma Indrajaya selaku Wakil Dekan 3 nama saya Fajar Hatma Indrajaya Dapur Fajar Hatma Indrajaya saya Wakil Dekan Bidang 3 pemahasiswa keadaan kerjasama dan komunikasi mungkin sudah bekerja perkenalkan saya Muhammad Rafli Ilham Angkatan 2020 dari Prodi Komunikasi dan Penyelan Islam sekarang saya lebih aman untuk menjadi Ketua Dewan Eksepetif siswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi priode 2023 tugas dari WD3 itu di kampus biasanya tugasnya itu bidang kemahasiswaan itu di UIN Cunan Kalijaga itu dia membuka pengumuman terus kemudian mengkoleks pengumuman itu setelah itu data itu terkumpul biasanya terus kemudian ada wawancara dari WD3 semasing untuk memastikan bahwa data yang disampaikan oleh pemohon itu benar setelah itu kemudian ada verifikasi kita datangi kita dilakukan acak ke rumah mereka untuk dipastikan kebenaran dari data itu setelah itu kemudian ada proses judisium untuk memastikan siapa yang dapat siapa yang tidak bareng-bareng itu ada ketentuannya sudah mutlak sudah diurutkan diharapkan tidak dirubah-rubah urutannya itu karena biasanya ketika dia punya kartu kartu namanya kartu PKH atau kartu karena biasanya PKH dan biasanya PKH maka dia sebenarnya dia mesti akan dapat itu baru setelah penerima atau yang tidak yang punya kartu itu jumlahnya terbatas masih ada sisa baru diperbutkan bagi teman-teman yang tidak punya kartu itu dan punya keterangan tidak maku atau piantin atau piantin biasanya dalam tahap seleksi setelah itu tugas dari WD3 adalah memastikan saja mereka tidak dalam studinya itu tidak ada hambatan karena kalau ada hambatan IP-nya kurang dari tiga maka biasiswanya itu dihapus dihapus kita pastikan kita ingatkan kalau semester kayak gini di grup tugasnya janganlah lupa karena banyak juga kasus itu lupa lirin tugas padahal dia kerjakan terus kalau dihapuin itu sejak awal jadi sejak awal dia punya KIP kuliah atau PKH kalau dia punya kartu itu dan dia daftar dia akan jadi prioritas baru kalau kemudian jatahnya jatahnya dari pemerintah pusat dari DPR jatahnya masih sisa baru diperkutkan oleh teman-teman yang jadi kalau teman-teman anak-anak SMA itu punya SMK atau punya MPK atau punya Tarto itu bisa dipastikan dia akan dapat nah tahun ini menarik teman-teman di BMI itu mendampingi teman-teman di PKH keluarga tidak mampu di PKH itu memotivasi mereka akan melanjutkan studi ini masih sedang berlangsung tapi itu bukan tugas saya hanya mendampingi mereka untuk mendampingi PKH itu tapi sarannya sebenarnya Tarto itu asalkan ada waktu itu dan lulus ujian masuk win tentunya itu tidak ini salahnya yang mau saya setahun ini tapi saya tidak jadi saya tidak jadi di ACC sebenarnya saya sudah presentasi sebenarnya itu menarik untuk melihat apakah kemudian satu uangnya dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya pendidikan atau untuk beli sesuatu barang-barang yang konsumtif karena ada riset yang mengatakan bahwa setelah dapat uang dari negara itu gaya hidupnya itu berubah tapi ada riset yang mengatakan ya tidak orang banyak juga orang-orang yang menerima KIP setelah dapat uang itu makin berprestasi itu ada seperti ini tapi ada riset yang lain makanya pengen saya lihat di UIN sendiri seperti Pak tapi itu belum ada tapi meskipun tahun ini belum dapat yang riset yang itu tapi saya berharap sebenarnya saya akan mencoba untuk menulis tulisan tentang itu satu tujuannya agar negara itu menambahin uang diasiswa KIP ke kampus-kampus yang kedua juga ada evaluasi jadi di satu sisi memang kita menemukan beberapa riset bukan hanya pengamatan saya orang-orang yang setelah menerima KIP gaya hidupnya jadi berubah karena makin kaya jalan-jalan teman-teman terus kemudian ada juga yang menemukan juga setelah menerima KIP prestasinya makin meningkat karena memang dibakai untuk kiri kumpul untuk kursus bahasa inggris jadi ada dua sisi informasi ataupun sosialisasi di gunanya KIP kuliah di sisi lain kita menemukan tema juga membantu dalam pemberkasan untuk teman-teman mahasiswa untuk wilayah KIP kuliah ini sebetulnya untuk peluang beasiswa apapun salah satunya KIP kuliah tidak terpaksa sekarang sangat disayangkan kenapa masih banyak orang-orang yang di luar sana mengutupkan dalam alat akses pendidikan di sini KIP kuliah menjadi salah satu jawaban untuk teman-teman di luar sana atau misyarakat di luar mana yang memang ini berkuliah tapi terhadap oleh finansial ataupun biaya ekonomi ya itu sangat disayangkan saja pertama harapannya untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyusun ataupun menentukan penerima siswa KIP kuliah ini sangat-sangat diperlukan ya harapannya akuntabilitas dan transparansi untuk penentukan itu ada kejelasan dan lain sebagainya mekanisme yang benar-benar jelas mungkin seperti itu pertama karena dari teman-teman tidak terlalu banyak hidup dalam wilayah KIP kuliah mungkin untuk banyak orang banyak wipak tentang KIP kuliah yang tidak akan sasaran dan lain sebagainya mungkin pengalaman untuk memikirkan di wilayah yang sebagainya di wilayah sana terhadap kuliah jadi untuk hari ini kita setau kita memang banyak hal-hal yang kejanggalan di wilayah KIP KIP kita kita juga menerima beberapa report terkait kejanggalan kejanggalan KIP kuliah dalam hal penerima KIP kuliah misalkan dalam wawancara rektor yang dibawah tidak substansial dan lain sebagainya itu perlu dipertanyakan dipertanyakan itu bentuk report baru belum kau ucapkan jadi kita tidak bisa memberikan kuliah ya pesannya gunakan uang kuliah atau KIP kuliah ini sebagai mana mestinya digunakan untuk penguruhan yang menunjau kebutuhan studi atau kebutuhan akademik hal-hal yang sifatnya biaya operasional dan hal-hal yang sifatnya itu menunjau akademik karya kedua banyak di luar sana yang istilahnya mereka mungkin punya semangat belajar tapi masih terhal oleh finansial dan lain semacamnya itu yang perlu dirimukan untuk mengikip kuliah memutip kalimat dari Ketua Dema Fakultas Dakwah 2023 Muhammad Rafli Ilham KIP kuliah menjadi jawaban bagi mahasiswa untuk tetap bisa kuliah namun sayangnya masih banyak mahasiswa yang kurang mampu tidak mendapat bantuan KIP kuliah ini dengan berbagai pertimbangan oleh pihak kampus pada akhirnya mereka harus berjuang mati-matian untuk bisa tetap kuliah dengan segala keterbatasan yang dimiliki tanpa bantuan sama sekali dari sinilah kita sebagai penerima KIP kuliah harus memanfaatkan bantuan KIP kuliah dengan baik dan belajar sungguh-sungguh gunakan dana KIP kuliah ini sebagaimana mestinya dan tidak untuk keperluan konsumtif semata demikianlah laporan mengenai gaya hidup head-on KIP kuliah di UIN Sunan Kalijaga semoga dengan adanya liputan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati